Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan Simmer untuk mengganti progress bar pada aplikasi Android ketika kita sedang mengambil data dari network atau internet. Di sini saya sudah memiliki sampel aplikasi berupa list batik menggunakan Recycle View. Kemudian saya sudah membuat simulasi untuk pengambilan data dari internet menggunakan Coroutine dengan menerapkan delay selama 3 detik untuk menampilkan progress bar sebelum datanya ditampilkan. Sekarang kita akan melihat terlebih dahulu hasilnya sebelum menerapkan Simmer. Di sini akan muncul progress bar, kemudian akan muncul datanya. Nah progress bar tersebut akan kita ganti menggunakan efek Simmer. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke website dari Simmer tersebut. Teman-teman bisa kunjungi facebook.github.io slash SimmerAndroid. Kemudian di sini untuk menerapkannya kita perlu untuk menambahkan dependensinya pada buildgradle pada Android Studio kita. Di sini silakan teman-teman copy dependensinya. Kemudian kita kembali ke Android Studio. Kita masuk ke buildgradle. Kemudian di sini kita implementasi. Kemudian kita sinkronkan. Nah sekarang ketika kalau sudah Simmernya sudah kita implementasi, kemudian kita akan lanjut untuk membuat layoutnya terlebih dahulu. Di sini silakan teman-teman buka layout. Kemudian klik kanan, new, layout results file. Di sini kita buat namanya item Simmer. Kemudian klik ok. Nah di sini kita akan copy dari item batik ini. Oke, atau item dari resikel view teman-teman yang sudah ada. Kemudian copy aja di sini. Kemudian kita akan buat seperti ini. Kita samakan dengan item dari resikel view yang kita miliki pada project Android tersebut. Kemudian di sini kita bisa ganti warnanya. Kita bisa ganti di sini background untuk constraint-nya. Misalkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengganti background dari image-nya. Misalkan ini kita hapus. Kita ganti ini jadi background. Oke, kita pakai background yang abu-abu seperti ini. Kemudian untuk text-nya juga sama. Kita kasih tag color. Di sini tag color-nya adalah Kita kasih kode 0, 0. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih background. Background-nya adalah Kita samakan dengan background yang ada di image. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan, kita ganti tools-nya menjadi text. Oke, kita pakai app name. Atau teman-teman bebas mengisi string yang ada di placeholder atau item simbar tersebut. Oke, seperti ini. Kita hanya cukup menambahkan background saja dari item dari resicle view tersebut. Silahkan teman-teman tambahkan background seperti ini. Mengikuti item dari resicle view, teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke activity.mind.xml Kemudian di sini tempat kita untuk menaruh resicle view-nya. Silahkan teman-teman masuk ke dalam file tersebut. Oke, kemudian yang progress bar-nya kita ganti di sini. Di sini kita hapus progress bar yang udah ada. Kemudian kita ganti dengan simmer. Oke, simmer frame layout. Oke, sekarang di sini transparent wrap content. Kemudian kita kasih ID. ID yang sama dengan progress bar. Oke, kemudian kita connect constraint layout-nya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan di dalamnya scroll view. supaya item kita akan menambahkan beberapa item simmer di dalamnya supaya bisa di-scroll supaya terlihat ada beberapa item yang sedang memuat data. Oke, di sini match parent wrap content. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi linear layout untuk menyusun item simmer-nya. Oke, match parent wrap content. Kemudian kita ganti orientasinya menjadi vertikal. Oke, di sini baru kita tambahkan atau kita include layout dari item simmer tersebut. Oke, di sini kita include. Di sini kita tambahkan beberapa kita include beberapa layout untuk menutupi halaman ini. dengan efek simmer tersebut. Oke, di sini kita tambahkan sebanyak 4 item layout di sini. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ini artinya kita sudah bisa untuk menjalankan aplikasi dan melihat hasil dari simmer tersebut. Sekarang kita run app-nya. Silakan teman-teman tunggu. Nah, di sini kita lihat apakah simmer-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat efek simmer dari proses pengambilan data dari network menggunakan efek simmer sudah berhasil kita buat. Sekarang kita coba lagi kita lihat hasilnya. di sini akan muncul efek simmer selama 3 detik kemudian datanya akan muncul. Oke, teman-teman. Itu dia cara untuk menerapkan efek simmer pada proyek aplikasi Android ketika kita sedang mengambil data dari internet atau network. Sekian video pada kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. di video-video berikutnya.